. Detik-detik mengerikan terjadi saat TEP, 25, tewas diduga dibunuh oleh kekasihnya. Peristiwa ini berlangsung di di Kampung Kamurang, Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Senin, 12 Februari 2024. Diketahui diduga wanita muda korban pembunuhan berinisial ini tewas dibunuh pacarnya dengan cara dicekik lehernya. Keduanya diketahui, baru 3 bulan tinggal di rumah kontrakan tersebut. Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Gurnal Patiran mengatakan, dari pengakuan pemilik kontrakan, korban wanita muda ini baru tinggal sekitar 3 bulan sejak November 2023. Kata ibu kosnya kurang lebih sudah sekitar 3 bulan dari bulan November 2023. Katanya pada Senin, 12 Februari 2024, dikutip dari Tribun Bekasi. Korban juga kerap tinggal bersama pacarnya di rumah kontrakan tersebut. Namun, hasil keterangan statusnya masih pacaran atau belum ada hubungan suami istri. Sementara identitas korban berdasarkan KTP dari Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk pekerjaan juga belum dapat dikonfirmasi dan masih pemeriksaan. Tapi kami masih dalami kalau dari-dari KTP di Kemayoran cuma kita masih dalami lagi, kata Gurnal. Jasad seorang wanita muda berinisial EEP, 25, ditemukan tewas di dalam kamar kontrakannya di Kampung Kamurang, Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Senin, 12 Februari 2024. Diduga korban tewas dibunuh pacarnya dengan cara dicekik lehernya. Kapol Sekci Karang Barat, Kompol Gurnal Patiran mengungkapkan, pihaknya pertama mendapatkan laporan kejadian penemuan jasad wanita itu sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tak lama dapat laporan langsung menuju ke lokasi kejadian untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Jadi begitu mendapatkan laporan langsung kami merespon ke TKP dan ditemukan memang mayatnya sudah tergeletak di dalam rumah, katanya kepada awak media pada Senin, 12 Februari 2024. Dia menerangkan, hasil pemeriksaan secara fisik atau kasat mata ditemukan luka cekikan di leher. Namun, pihaknya belum dapat menyimpulkan karena menunggu hasil autopsi jasad di rumah sakit Pol Rikramat Jati, Jakarta Timur. Mungkin yang terlihat secara fisik bekas cekikan di leher cuma kami belum bisa menyimpulkan sampai ada hasil autopsi, jelasnya. Meski demikian, kata Gurnal, diduga kuat ini merupakan kasus pembunuhan. Dengan terduga pelaku pacar korban dan telah diamankan kepolisian. Sementara masih kita dalami kasus 338, pembunuhan, ini. Untuk pelaku sudah kita amankan sedang dalam pemeriksaan untuk kita dalami motif-motifnya melakulan pembunuhan ini, katanya.